Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman semuanya, dimanapun teman-teman berada pada hari ini Saya sengaja untuk menemui Bapak Ahmad Taufan Sudijuh Selaku Ketua, selaku Kuasa Hukum dari Danu ya Dan saya ingin, Danioris tentunya Dan saya ingin menanyakan, makanya saya jauh-jauh memang datang ke sini Karena saya juga ingin dapat memberikan informasi, ingin dapat memberikan gambaran Terutama kepada para subscriber Heris Santo tentunya Dan juga nanti juga, karena memang disini ada beberapa orang ya tentunya Dari Youtuber juga nih, yang kebetulan di samping kanan saya ini dari Kang Yahya ya? Siap Kang Yahya, dan kebetulan ini juga dari Subang Hijau, ini Bang Jack Batubara ini Ini dari, mana nih? Tarutung ya? Nah, mohon izin sebelumnya kepada Bapak Ahmad Taufan Sudijuh Bang Mohon izin karena memang ada beberapa hal yang ingin ditanyakan nih Dan mungkin saya sendiri juga ada sekitar 3 pertanyaan ini tentunya Yang ingin saya tanyakan, yang pertama adalah Kita tahu ya Bang bahwa kasus yang terjadi di Subang sampai saat ini memang belum selesai gitu kan Ya, betul Tetapi ingin saya juga ingin menanyakan, karena memang dulu juga sebenarnya saya juga belum pernah menanyakan terkait hal itu gitu kan Karena memang waktu juga kan Betul Nah, yang ingin saya tanyakan yang pertama adalah Apa sih sebenarnya yang menjadi hal gitu kan Untuk Bang Taufan ini istilahnya mau untuk mendampingi Danul dan Yoris ya Padahal kan bisa dikatakan Noropia Nah, yang ingin saya tanyakan, dan kenapa? Karena memang Noropia ini kan mungkin terkait pendampingan hukumnya ya Nah, tetapi saya melihat dari awal sampai akhir, sampai sekarang Itu ternyata tidak itu saja gitu kan Intinya kan untuk akomodasi dari Jakarta ke Subang Konsumsi dan semuanya Istilahnya itu benar-benar sesuatu yang luar biasa Nah, oleh karena itu Ini juga sengaja saya ingin teman-teman, terutama para subscriber dari SISanto Dan juga mungkin nanti para subscriber dari Kang Yahya dan dari Subang Hijau juga ingin supaya jelas seperti itu Nah, yang ingin saya tanyakan Apa sih yang menjadi Abang itu mau nanti para subscriber dari Kang Yahya dan dari Subang Hijau juga ingin supaya jelas seperti itu Nah, yang ingin saya tanyakan Apa sih yang menjadi Abang itu mau untuk bisa membantu Danu dan Yoris terkait hal ini? Iya Langsung ya kan? Langsung aja ya Oke, bismillahirrahmanirrahim, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Yang saya hormati Kang Heri, yang saya hormati Kang Yahya Yang saya hormati Kang Jack Iya, betul ya? Iya, betul Nah, ini saya dikerubuti oleh tiga youtuber Youtuber Sekaligus Terima kasih teman-teman sudah mau ke Kerawang Karena sebenarnya kan tadinya saya diundang ke Subang ya Kang Yahya Iya Hanya memang karena hari ini kita ada agenda Nah, sekaligus menjawab pertanyaan Kang Heri Ini hadir, saya hadirkan langsung adalah direksi-direksi di perusahaan saya nih Iya Nah, ini ada Pak Afriyadi Ini adalah salah satu direksi di perusahaan saya Ini ada Pak Ipiandi Mahmud Ini salah satu direksi saya Jadi, yang pertama Memang nawai itu kita membantu Yoris dan Danu itu secara gratis Itu memang tergerak dari hati nurani kita Kang Sehingga kalau kita sudah berniat membantu Dan memang nyata-nyatanya Kang Yoris dan Danu ini tidak perlu kita mintakan biaya gitu Sehingga seluruh biaya permasalahan memang kita cover Iya Gitu Bahkan bukan hanya saat pendampingan Dari awal sampai akhir Itu kita cover semua Nah, kenapa bisa kita lakukan itu? Satu, memang Sebagai lawyer atau kuasa pengacara Kita memang wajib membantu orang-orang yang membutuhkan perlindungan hukum Iya Kedua Kebetulan saya juga punya LKBH Juang Indonesia Dan saya sebagai pendiri dan ketua umum Kita memang orientasinya adalah membantu orang-orang yang memang sangat membutuhkan perlindungan hukum Nah, dari mana sih saya bisa membanyak Kita, kantor kita banyak membantu orang tanpa biaya dan lain-lain Ya, tentunya Saat kita menerima klien dan memang kita bantu secara sukarela Kita juga pasti melihat kliennya Kalau klien yang benar-benar memang butuh dibantu Kita pasti bantu Iya Terus, dari mana nih? Kantor kami bisa bergerak sedikit rupa Alhamdulillah Kantor ATS ini berdiri di Berdiri di daerah yang insya Allah sangat strategis Ya, di Jakarta Selatan, di Beleza Dan, Alhamdulillah juga saya di luar dari aktivitas sebagai arfokat Saya juga punya usaha bergerak di bidang minyak Salah saya di luar dari aktivitas sebagai arfokat Saya juga punya usaha bergerak di bidang minyak Salah satunya dan konstruksi, kontraktor lah gitu ya Nah, yang lagi kita jalankan hari ini adalah perusahaan minyak di Kerawang Nah, pengolahan minyak solar menjadi Eh, sorry Oli bekas menjadi minyak solar Dan ini, saudara-saudara saya Ini yang ahli-ahli di bidangnya Sengaja saya hadirkan Biar Kang Heri tahu Bahwa Kantor Eh, apa Ahmad Taufan Sudirjo dan kawan-kawan membantu Benar-benar lilai ta'ala Tidak pernah kita mintakan Speser pun Bahkan kalau Kang Heri dan kawan-kawan mau makan Kita juga siap praktir Nah, kadang-kadang selalu saya minta duit juga pulang di Ongkosin Jadi, itu alhamdulillah memang perusahaan minyak kita ini kan sudah berjalan dan insya Allah besar ya Amin Jadi, kadang-kadang kita ada dana-dana yang memang kita sisihkan ya Pak Aku ya Untuk membantu kegiatan-kegiatan sosial Karena kita ini punya, apa, punya lahannya ya atau punya badannya yaitu di ATS Low Form Sehingga bantuan-bantuan sosial lebih banyak kita alirkan untuk bantu-bantu orang yang nggak mampu Oh, ya Gitu loh Saya banyak bersyukur Karena sebenarnya kita semua bisa ada di sini Dukungan keluarga itu sangat kuat mendukung saya Terutama kedua kakak saya nih Jadi, teman-temannya harus tahu siapa di Balik Tovan Yang selama ini mendukung dan mensupport Ini adalah keluarga saya yang bernama kakak saya yang bernama Pak Andreas Reza Nazaruddin Dan Ibu Maya Miranda Ambarsari Kedua orang ini mungkin kalau abang-abang semua buka Itu emang orang-orang yang sangat mulia dan sangat kuat berjiwa sosialnya gitu Sehingga turunlah ke adik-adiknya sama Pak Afu, Pak Ipi ini seperti keluarga juga dan bagian dari adiknya Pak Reza dan Ibu Maya Jadi, dasar itulah yang membuat kantor ATS Ibu Maya dan Pak Reza pun sebagai founder Atau pemilik kantor ATS Low Form lah Bareng sama saya, kita mendirikan kantor pengacara Sehingga memang jiwa kita sudah Dari dulu itu sudah Jiwa kita itu sudah Terlatih untuk banyak membantu orang yang membutuhkan Gitu, Kang Harry Ya, sekali lagi secara pribadi Saya juga mohon maaf nih kepada Bang Kopan ya Yang sebenarnya sudah menanyakan hal itu Karena bukan apa-apa Bang gitu kan Saya ini kan bisa dikatakan perjuangan ini Abang dalam mendampingi Yoris dan Danu Itu belum selesai kan Tetapi saya melihat betul bahwa Perjalanan Pak Reza dan Ibu Maya Jadi, dasar itulah yang membuat kantor ATS Ibu Maya dan Pak Reza pun sebagai founder atau pemilik kantor ATS Low Form lah Bareng sama saya, kita mendirikan kantor pengacara Sehingga memang jiwa kita sudah Dari dulu itu sudah Jiwa kita itu sudah Terlatih untuk banyak membantu orang yang membutuhkan Gitu, Kang Harry Ya, sekali lagi secara pribadi Tadi saya juga mohon maaf nih kepada Bang Kopan ya Yang sebenarnya sudah menanyakan hal itu Karena bukan apa-apa Bang gitu kan Saya ini kan bisa dikatakan perjuangan ini Abang dalam mendampingi Yoris dan Danu Itu belum selesai kan Tetapi saya melihat betul bahwa Perjalanan ke Subang Istilahnya tinggal di Subang Apalagi ke Polda itu sangat luar biasa Jadi saya kadang-kadang suka bertanya Tanya dalam hati Kenapa Bang Kopan bisa seperti ini gitu kan Betul, betul Tetapi sekarang sudah dijelaskan teman-teman sama Bang Kopan bahwa Semuanya tadi mudah-mudahan yang dijelaskan itu Saya yakin teman-teman semuanya dapat memahami ya Bahwa niatan Bang Kopan ini sangat mulia sekali Mudah-mudahan secara pribadi dan teman-teman semuanya mendoakan Apa yang menjadi ketulusan Abang Ditambah lagi Ridho Ini ada Ridho orang tua Ada Ridho istri tercinta Ada Ridho kedua kakak kita tadi Pak Reza dan Bu Maya itu Jadi sebelum kita ambil untuk membela Yoris Pasti saya akan soan dan minta arahan dengan orang tua Dengan istri dan kedua kakak kita tadi Dan ketika mereka semua sudah meridhoi Bismillah kita melangkah Jadi ke depan langkah kita tambah bagus Alhamdulillah Ya istilahnya diseleksi bukannya beliau Kita masih bisa disempatkan untuk berbincang gitu Insya Allah Dan mudah-mudahan Karena memang kita melihat ya tadi Bang Topan katakan Katanya memang Ridho semuanya Ridho ayah Ridho istri Ridho semuanya Termasuk orang-orang yang berada di Pak Topan juga sangat mendukungnya Mudah-mudahan Jadi intinya kan Bang Topan ini berada di orang-orang yang baik ya Dan mudah-mudahan kita juga selalu deket dengan Bisa deket dengan Bang Topan jadi bisa tertular nih Ya Kang Harry kan deket sama saya Berarti Kang Harry orang baik Ini kan kebetulan deket gitu kan Kalau yang di sebelah sana kan jauh gitu Bang ya Betul Nah terima kasih Bang Topan Tapi sebelum Harry juga nanti Apa namanya Menanyakan lagi terkait Kasus yang di Subang dalam hal ini Mungkin terutama kepada Danur yang Joris Yang dalam hal ini mungkin Bisa dikatakan Didampingi oleh Bang Topan Tapi saya sebelumnya